Terima kasih banyak Mbak Oke, jadi sebenarnya hari ini aku tuh udah ngontak Mbak Lia tuh udah lama Cuman karena janwanya dia yang super padat Jadi baru hari ini kita bisa kolaborasi Dan kebetulan banget ya Mbak, jadi Mbak Lia tuh dapet produk makeup dari NYX Dia dapet banyak banget dan kita tuh kayak bingung ya, apa ya judulnya yang beda sama yang sebelumnya Dan wah itu kan kebetulan banget kan kita langsung mau mereview produk itu disini Dan ini bener-bener fresh impression karena aku sebenarnya sendiri udah pernah nyoba produk NYX Tapi gak semuanya sih, jadi ada beberapa yang pernah aku coba Dan disini ternyata banyak produk barunya gitu yang aku mau nyobain Langsung, jadi pokoknya ini belum pernah, bener-bener belum pernah nyoba ya Aku juga penasaran banget sih rasanya yang produk-produk barunya Wuh, aku di dekat Kita semua lanjut aja ke tutorialnya Oke, kita langsung aja untuk step pertama ya Terus biasanya kalau untuk makeup-in orang ya aku selalu nanya dulu di depan Dia itu berminyak, kering atau apa gitu Biasanya ada di depan Supaya bisa menentukan foundation dan primer-nya Kulitku tuh kering banget Oh iya, ini kulitnya kering ya Nah, kebetulan karena ini aku gak dapat untuk primer yang khusus kulit kering Jadi aku pake aja yang ada disini, jadi aku pake sun killer Jadi sebenernya untuk berbinyak ya Aku akan kasihin di area-area dulu Bikit aja Ini kayaknya mukanya mulus banget ya Aduh, makasih Terus kemudian untuk yang kedua adalah pore killer Iya, kayaknya temen-temen gak mungkin ini ya asing sama produk satu ini ya Iya, aku juga pake itu Sini juga udah pake Nah, kalau yang ini merata Ini gak bisa ngumpuk di bagian yang tadi dikasih sun killernya Itu biar kayak lebih halus gitu ya pak ya Jadi fungsi dari pore filler sendiri ini kayaknya untuk menutup pori-pori Jadi kalau yang pori-porinya agak besar Ini bagus banget sih Setelah primer, kita lanjut ke foundation Ini dia yang bikin aku penasaran Karena ini sekarang ke foundation Jadi kita dapet ya foundation banyak nih dari NYX Wah, dapet 3 shade Ini sebenarnya ada 4 ya Cuma ini bedanya hanya shade nomernya aja Nah ini aku juga bingung nih Baru-baru yang mana nih warnanya Sepertinya ya Sepertinya ya Highlight itu aja yang putih Highlight itu kan pasti putih banget Iya Kalau aku sih lebih suka foundationnya itu jangan terlalu yang terang Jadi liquid foundationnya itu gelap sedikit tuh gak masalah menurut aku Tapi kalau misalnya kamu mau tanpa contouring Mungkin bisa lebih satu tingkat atau dua tingkat lebih terang Nanti lama-lama dia warnanya pasti akan turun kan Mungkin kalau ada highlight itu kayak highlightnya tuh udah menambang pesan cerangnya Bener, jadi kalau misalnya kita pakai lipid yang terang Terus kemudian kita pakai highlight juga kayaknya akan Flat gitu ya Kayaknya ini kalau kita lihat sekilas teksturnya tuh kayak cair banget Tapi ternyata dia full coverage Ini baru pertama kalinya Mungkin ini bisa kali ya Mbak buat sehari-hari gitu Kayaknya bisa deh Karena ringan banget teksturnya Aku kayak gak kerasa gitu loh pakai foundation Kayaknya ini bagus deh Kelihatan putih banget ya Kelihatan putih banget ya Beneran Jadi Mbak Riani pakai highlightnya masih dengan foundation yang sama Cuma beda shade Kayak lebih terang gitu ya Mbak Yes Terus aku ngasih juga agak banyak yang ditutup gitu Supaya lebih cukup Aku bener-bener kayak gak kerasa pakai foundation gitu loh Mbak Riani Mbak Riani tuh foundationnya bagus ya Kayaknya itu juga akan diubat Lagi Terus untuk shading Masih menggunakan foundationnya sama Tapi dia Shade-nya Coklat Nah kan ini kayaknya Coklatnya tuh ada Shimmer Ya sesuai banget sama makeup favoritku yang glowing-glowing gitu loh Sebelumnya Sebelumnya Kita nanti hasil akhirnya Iya Glowing Halloween mancha Tapi sekilas ini kayaknya Hasil akhir Sepertinya nih ya Dia gak akan sebut yang kayak makeup-makeup yang tebel Tolong Tolong Di sini juga Jadi teksturnya gimana Mbak? Gampang gak Mbak di blend Mbak? Gampang-gampang Gampang Gampang Aku kayaknya ini seneng deh Karena kayaknya ini akan glowing Asik Karena gak ada product blush on-nya Jadi kita langsung ke highlighter ya Mbak? Kita pakai highlighter Oke Jadi ada dua pilihan tadi kan untuk highlighter Ini ya ini agak kayak pen gitu Warnanya lebih coklat Terus yang ini Dia BB pink Jadi warnanya lebih cerah Lebih kebutih Ini manja banget loh Wow Aslinya Keliatan gak guys? Keren Sebagian hidung juga Nah untuk bagian hidung aku tadi gak pakai untuk contouring Sorry untuk shading hidungnya Tadi aku gak pakai Jadi nanti aku pakai sedikit luar aja Karena dia cair jadi agak susah untuk aplikasinya Jadi mendingan nanti luarnya aja Kayak takut keangkat lagi juga ya Mbak? Yes Tapi sebenarnya jujur ini gak setebel biasanya aku makeuping sih Karena biasanya produk yang aku pakai tuh yang bener-bener full coverage banget Jadi kayaknya belum sampai ke bedak Loose powder atau over back powder tuh Yang tebel gitu Tapi sekarang Ternyata gak harus tebel itu udah bagus gitu Ya bener-bener Bener-bener Langsung next kita ke bedakan Nah ini kebetulan aku gak punya nih gak dikasih untuk bedak-bedakan NYX Jadi aku pakai Laura Mercier Laura Mercier guys Nah ini juga penting banget Jadi sebelum aku kunci Biasanya aku koreksi dulu di bagian bawah mata Karena area bawah mata itu gampang banget Mbak Lia Maaf ya guys Kalau kayak kedengeran suara-suara motor Karena kita di lokasinya kayak pinggir jalan gitu ya Mbak ya Iya Di studionya Mbak Lia Ini kalian kalau mau cek-cek makeupnya Mbak Lia Mau konsultasi ya Mbak ya Bisa Bisa Dan next kita ke Bedak padat Oke Karena kita juga gak punya bedak padat Jadi kita pakai Next Aduh Itu juga andalan gue banget tuh Ini semua pakai ya Hampir semua yang buah Pasti pakai Ini pakai brush Nah ini nih Yang penasaran juga untuk dicoba Iya yang juga penasaran tuh Iya jadi ada highlight dan contour palette Di sini ada highlightnya Terus kemudian ada untuk Ini ada shimmernya juga ya Highlighter Cuman Kita juga punya nih Shimmer yang sendiri Palette sendiri Aduh ini aku penasaran nih Mochi Aku belum pernah Nyebayang Oke Ini mau pakai shading dulu Itu di situ Lumayan lengkap warnanya yang gini Kayaknya bisa buat bronzer juga ya Iya bisa buat bronzer juga ya Untuk shade warnanya juga ada yang Pen banget sih Dan ada kuningnya Iya kan Kayak ada kuningnya gitu Itu capek tuh kalau buat under eye Dan seperti yang aku bilang tadi Untuk bagian hidung Aku pakenya sendiri luar aja Sip Oke kepesekanku sudah menghilang Oke Kita next ke blush on Nah kebetulan ini juga blush onnya Gak ada pun Gak ada pun Jadi kita pakai Aku pakai MAC Ini yang matte Ternyata gue agak campur sedikit sama Tom Ford Karena dia ada Shimmernya Oke Kali ini kayak makeupnya penuh dengan glowing glow Seperti yang aku suka Kemudian kita pakai highlighter Di sini ada dua highlighter Ini yang satunya tuh Born to glow Yang satunya ada Mochi Aku tertarik sama warna yang ini nih Dia tuh agak kayak rose Tapi gak yang terlalu pink banget Bagus Pigmented banget Ini kalau yang Itu keliatan kayak ya Kayaknya menangan aku ya Ya kulitnya juga menangan sama Mbak Lia Iya Uh pigmentnya lebih yang Yang dibedong Mbak Lia Yang apa tuh namanya? Yang Brown to glow Ini gak sepigment yang Brown to glow Dia sekali swatch langsung Uh Jadi yang sini warnanya gloss gold Yang sini lebih terang ya Mbak ya Lanjut ke Alis Peralisan Jadi aku mau nyobanya dari Amanya tadi? NYX yang Eyebrow Eyebrow A pet crayon ya Ini warnanya sih agak kayak Kepatnya gak terlalu gelap ya Oh iya Jadi Caranya Caranya Nah biasanya Aku bagian depan ini tuh gak full Di bagian sini tuh aku pake eye shape Ini aku tuh perhatiin Mbak Lia tuh Pakai kayak saput gitu ya Di atas sama di bawah Jadi Mbak Lia tuh kayak berusaha Enggak menyentuh Mukaku gitu kan Betul Biar Itu alasannya apa Mbak? Karena kebetulan tanganku ini kan Agak sedikit berkeringat ya Hmm Nih keliatan banget Jadi Biasanya ya Untuk memperangi Biar Biar Jadi semua produk disitu Biar kayak mateng dulu Bekerja dulu Kalau udah bekerja Semua kan kena keringat Itu kan udah amal Kalau belum mateng Ya itu tadi Takutnya kegeser Atau kok nanti kita banderin lagi Itu kan Turutin sebuah temen-temen MOA Yang tangannya berkeringat Oke Selan ini adalah Maskara Nah ini maskaranya Aku berikan koin sih Dari MAC Ya itu adalah Para MOA Enak gak Mbak? Eyebrow pensilnya Oke sih Enak gak Mbak? Enak Tadi awalnya tuh agak keras Tapi harus dicoba dulu Di tangan baru Jadi efek keras itu kayak Karena masih Sudah ke Iya Oke Peralisan selesai Tadi aku gak perlu koreksi ya Biasanya aku pakai koreksi Correction Correction Creme Cuman Karena Alisnya udah kece Jadi aku harus di Correction Lagi Kalau gak pakai Correction itu kayak Lebih soft Lebih natural Kalau pakai Correction kan Makin strong Bagusnya untuk Makeup-makeup Untuk wedding Untuk wisuda Yang bener-bener Butuh full makeup Oke Kita lanjut ke Eyeshadow Jadi pertama adalah Menggunakan Base eyeshadow dulu Aku pakai NBX juga Nah Untuk base eyeshadow ini Gak usah terlalu tebal Jadi Secukupnya aja Karena biasanya Kalau terlalu tebal Biar Waktu kita aplikasi eyeshadow Itu bisa Ngegeser Jadi Tipis aja Setelah ini Ini adalah Api kasih eyeshadow Kita ada Berapa eyeshadownya? Banyak ya Away We Glow Ini mochi juga Sangat kayak tadi Ini juga ada Ultimate Ini warnanya Full color Ini kalau Mungkin kalau buat Makeup fantasy gitu kan Iya Kalau ini Kalau ini Teutnya agak keras gitu sih Yang ini Ini yang versi matte-nya ya Yang Away We Glow Ini Kalau yang mochi itu Lebih banyak Glitter-glitternya gitu Warna transisi dulu Ini yang dari Away We Glow Aku ambil yang matte-nya Jadi untuk set-nya Bisa pakai warna eyeshadow Yang lebih terang Biasanya kan Untuk palette itu kan Ada yang warna Keputih Next Warna transisi Aku ambil yang matte Warnanya tuh cakep ya Tadi sekilas kayak Kurang ya Ternyata pas dipakai Bagus banget Away We Glow Oh iya Cakep banget buat warna-lantan sih sih Warna yang lebih gelap Seperti biasa Aplikasikan eyeshadow tuh Hampir-hampir sama ya Jadi pertama Warna transisi Terus kemudian Warna dulu Di bagian sudut luar Aku coba warna ini Wow Seriusly ini bagus banget mbak Pasti warna yang lebih gelap lagi ya Kayaknya aku gak mau berhenti nih mbak disini Ini nambah terus Gimana kalau kita buat 10 warna untuk eyeshadow Wow Kayaknya tuh warna-warnanya tuh kayak warna-warna mahal gitu ya Iya Gak murahan gitu loh Warna-warnanya tuh Untuk bagian dalam Kayaknya aku juga mau ngasih juga Kayaknya aku gak mau berhenti mbak disini Saking bagusnya nih Biasanya untuk yang Symer Yang Ecedo yang ada glitternya Biasanya aku pake tangan untuk aplikasinya Biar lebih pigment Iya Saking bagus Terima kasih atención Biasanya Kayaknya ini bakal jadi produk favoritnya mbak Lina deh Iya Yang pasti sini akan aku bawa terus ya Ih bagus warnanya Bagus banget ya Deng, dik, 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 dik Deng, dik, 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 dik. Mereka Dia texturnya kayak empuk, creamy gitu atau fadet, keras gitu sih, Mak? Sebenernya kalau kita lihat secara visual, ini tuh kayak keras Tapi ternyata waktu kita swatch, itu tuh pigmented banget Ini yang Ultimate aku suka Oke, yang bagian bawah Duh, kalau eyeshadow lembolnya tuh kayak panjang begini loh Oke, kita lanjut ke eyeliner Jadi ini pake NUX juga Kayaknya ini aplikaturnya seru deh Eh, lucu Nah, cuma ini setelah dicoba Kalau pengen buat eyeliner yang nggak tipis, ini akan susah Oke, pertama kita kasih lem dulu Bagian eyelinernya ya Nah, biasanya untuk pemasangan bulu mata ini aku karena malos nanti Lepas-lepas bulu matanya, jadi lemnya itu aku kasih di bagian eyeliner dan di bulu mata Jadi aku nggak dipuat Lebih Lebih Lain bulu mata menggunakan Oke, mas Tau ya Nah, biasanya untuk bulu mata double, kalau misalnya kita mau mix bulu mata Itu kalau tips dari aku itu biasanya untuk lapisan pertama aku akan lebih pilih bulu mata yang lebih pendek Hmm Jadi baru lapis agak banget Lanjut Supaya dia lebih kuat untuk ditimpa Kalau bisa ditimpa atas, jadi dia lebih kokoh gitu Ini bulu matanya tuh no brand gitu nggak sih Mbak? Iya, dia nggak ada brandnya Nih, ini gua percaya Iya Jadi kayak lusinan gitu Mbak Cuma bulu mata biasanya Oh, jadi kalau Mbak Lia itu habis dikasih bulu mata, habis di dappel, terus di jeb-jeb lagi ya Iya, dia juga bisa mempernyatukan bulu mata palsu dan asli Iya, bener-bener Hei, 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 hei hei, 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 Nah, terus bagian bawahnya aku ingin tidak ditanjamin lagi, tapi menggunakan asin Ini mendekati waterline ya Jadi kayak gak perlu dikasih lagi sama bottle lente ya? Wah, ini tip untuk mata yang sensitif ya mbak ya? Gak dikasih arekrat pencil di dalam aja udah bagus Jadi, kalau matanya sensitif tuh gak perlu dikasih itu juga sih Betul, karena kadang juga bikin fail juga kan Kalau ada orang yang sangat-sangat sensitif, dia gak bisa dikasih waterline Matanya tuh kayak kebule-bulean gitu, barang mbak liat Kebule-bulean ya? Sekarang aku pake kamu bule ya? Untuk mascara, karena gak ada, anyways Sekarang ini aku pake yang gue bule Sekarang ini mbak liat kan gak pake teknik jahit bulu mata ya? Betul Jadi kuncinya pake ini Iya ya mbak ya? Jadi udah bisa nyatu di tulup bulu mata ya? matanya asli sama yang palsu ini buat kalian yang kurang suka sama teknik dulu matanya bisa tekniknya Makli ya boleh tutup mata terus liat kanan aku mau buka aja aku mau ngasih di bagian sudut L karena itu kan susah tekniknya harus liat bawah terus kalian tekniknya oke oke setelah pencarian karena ini banyak banget jadi aku ternyata nemu yang mer NYX Lingerie Gloss seksi oke oke kita sudah selesai ini harus ada finishing spray tapi karena gak dikasih aku biasanya kalo ke murid-murid yang pada privat gitu kalo mau beli yang miss envy gitu kan kemahalan gitu kan itu biasanya kita suruh pake yang matte ya? yang matte sama yang dua aku suka dua-duanya suka bagus itu bagus semua oke mungkin kita ini kali ya apa sih produk terfavoritnya Mbak Lia gitu aja boleh 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 oke mari kita review sebelumnya aku mau bilang ini foundationnya bagus banget guys sumpah aku gak kerasa pake foundation gitu loh Mbak tapi hairannya tuh dia cair tapi cover iya full cover gitu loh kurang banget deh kalian harus beli untuk produk kedua aku suka highlighter oh iya ini pigment banget gila aku udah gak ngerti lagi ini bagus banget jadi ini kan ada beberapa warna nih Mbak oh iya jadi bisa untuk seluruh skin warnanya-warnanya juga jadi kalo pengen look yang agak tan kalian bisa pake warna yang brown dicampur dua ini tuh karena kalo misalnya kita pake foundation yang gelap look kita pengen yang tan kalo kita pake highlighter yang warnanya terang otomatis bagian contournya akan tertutup iya bener jadi kita harus cari warna yang sesuai juga jadi warna-warna yang coba-coba dan untuk yang ketiga aku suka lipsticknya jadi biasanya kalo lipstick glossy itu gak se bold ini iya gak sih? iya bener-bener gak sepigment ini biasanya kalo misalnya aku pakein pengen look yang glossy biasanya aku pake yang matte dulu kemudian aku kasih finishingnya yang glossy nah ini tuh gak perlu pake finishing lagi karena satu lipstick ini udah mendapatkan hasil yang bold tapi tetep fresh dan aku rasanya sih biasanya kalo lipstick glossy gitu kan kayak ini ringan banget beneran oke guys itu tiga produk terfavorit dari Mbak Lia Parao sebenernya gak semua gak favorit maksudnya banyak yang bagus ya cuman disini kan aku pengen Mbak Lia nyebutin yang paling the best yang dari ketiga produk itu adalah wadishetnya highlighternya dan lipstick oh my god ini aku suka banget look hari ini oh my god terima kasih makasih banyak lo Mbak Lia iya selamat datang banget udah bikin aku kayak kebully-bullyan oke guys sampai sini aja videonya jangan lupa di komen di like dan subscribe channel aku dan jangan lupa follow instagramnya Mbak Lia bakal aku tulis disini jangan lupa follow ya bye bye